Pimpinan Republik Cehnya, Ramzan Kadyrov, diketahui mengejek berita yang beredar terkait upaya pembunuhan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia menyebut kabar tersebut sebagai omong kosong semata. Ramzan Kadyrov pun menanggapi dengan santai dan mempersilahkan Zelensky untuk kabur. Dikutip dari tribunwow.com, Ukraina beberapa kali menyinggung soal usaha pembunuhan Presiden. Disebutkan bahwa Zelensky telah tiga kali berhasil lolos dari percobaan pembunuhan oleh pihak yang mendukung Putin. Beberapa diantaranya diduga dilakukan oleh tentara bayangan Cehnya yang dipimpin Kadyrov. Namun Kadyrov menanggapi berita itu dengan santai. Ia bahkan tertawa dan mengatakan bahwa Zelensky boleh saja melarikan diri. Kadyrov juga menyoroti pemberitaan yang mengatakan pasukan Cehnya dan Rusia menggunakan racun dalam upaya pembunuhan tersebut. Ia menyebut upaya tersebut tidak sesuai dengan kepribadian pasukannya. Kadyrov mengatakan ia sudah terbiasa dengan rumor seperti itu dan tidak lagi memperhatikannya. Diberitakan sebelumnya pihak Ukraina mengklaim telah berhasil menggagalkan upaya pembunuhan terhadap Presiden Volodymyr Zelensky. Bahwa operasi rahasia tersebut dilakukan oleh pasukan elit Cehnya yang dipimpin Rusia. Terima kasih.